Dalam khutbah di Bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak-injak orang Kamu adalah cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah tempayan Melainkan di atas kaki pelita Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendannya cahayamu bersinar di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memulihkan Bapamu yang di surga Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara ku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi Apakah boleh menyapa Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan Dengan sapaan Tuhan memberkati Dengan senyuman yang manis Yang tulus Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Tuhan memberkati kita semua Apakah mungkin Kita memberikan diri kita secara utuh Apakah mungkin kita berkomitmen secara utuh Mungkin dalam satu relasi Atau dalam pelayanan kita Tanpa harus kehilangan diri kita Tanpa harus kehabisan diri kita Ini pertanyaan seringkali kita tanyakan Apabila kita diminta untuk berkomitmen Atau menyiapkan diri kita Atau menyiapkan diri kita untuk berkomitmen Misalnya teman-teman muda disini yang punya pacar Mungkin berapa tahun Tiga atau empat tahun Yang sedang bersiap-siap untuk Melanjutkan pada jenjang Atau tahapan relasi yang lebih dalam Itu jenjang pernikahan Atau mungkin teman-teman disini Bapak Ibu yang dalam pelayanannya Mungkin baru mulai Kemudian Dalam kehidupan pelayanan Juga mengalami kesulitan Karena harus membagi waktu dengan keluarga Jadi pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana apakah mungkin saya Memperbarui kehidupan pelayanan saya Untuk satu tahun ke depan Atau beberapa tahun ke depan Karena Ya ritme kehidupan saya akan berubah Saya harus membagi waktu Saya mungkin tidak ada waktu untuk Diri saya sendiri Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang valid Pertanyaan-pertanyaan yang sah Tapi sekali lagi yang mau saya sampaikan Ini bukan bahwa Bapak Ibu, Saudara-saudari Tidak boleh mencintai diri sendiri Bukan Bukan itu maksud saya Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Cintailah sesamamu Seperti dirimu Sendiri Jadi cinta diri Juga baik Asalkan cinta diri ini Berakar pada cinta akan Allah Jadi model cinta kita adalah Cinta Akan Allah Itu sendiri Kemudian kita bisa memberikan diri kita Jadi yang mau saya tekankan Bukan bahwa Melupakan diri kita Tidak peduli dengan diri kita Tidak lagi mencintai diri kita Hanya untuk pelayanan Hanya untuk komitmen Hanya untuk orang lain Dalam relasi kita Bukan Yang mau saya sampaikan Ini yang salah Ini yang membuat kita akan hilang Ini yang membuat kita tidak berani Untuk memberikan diri kita Untuk berkomitmen Mengapa Misalnya ketakutannya adalah Ketakutan untuk berkomitmen Mau menikah Takut sibuk Takut ngurus anak Takut istrinya Maunya banyak Gitu Mau jadi jomblo Pengennya nikah Mau jadi romo Takut sendiri Tidak punya istri Jadi semuanya takut Nah kalau ketakutan Yang menjadi landasan kita Untuk berkomitmen Dan tidak berani Untuk membagikan diri kita Dan kehidupan kita Yang penuh berkat ini Kita tidak akan bisa berkembang Hidup kita Sekali lagi Ini akan menjadi hidup yang bermakna Apabila hidup ini dibagikan Nah Ketakutan ini sebenarnya Bapak Ibu Ini mengunci diri kita Masuk ke dalam Kita membuat bagi diri kita Suatu penjara Kita menutup diri Kita masuk dalam gelembung Dan kemudian Mengasingkan diri kita Dari yang lain Ini adalah Akibat dari ketakutan Kita lihat Dalam kitab kejadian Manusia pertama Adam dan Hawa Apa yang terjadi Kepada Adam dan Hawa Manusia pertama Ketika mereka Melakukan suatu kesalahan Tidak taat Atas perintah Allah Jatuh dalam dosa Mereka Sembunyi Menutup diri Mengapa? Karena mereka takut Mereka tahu bahwa Mereka telah bersalah Melakukan suatu Hal yang tidak sesuai Dengan perintah Allah Mereka sembunyi Mereka takut Mereka memenjarakan diri mereka Padahal Allah Sudah menyanyikan mereka Suatu Sukacita besar Allah telah memberikan Kepada mereka Apapun yang Ia ciptakan Dan manusia boleh Menikmati segala Hasil dari Pohon-pohon buah Melihat indahnya Ciptaan Allah Bunga-bunga Segala hewan Allah mengajak kita Untuk bersuka cita Bersekutu bersamanya Tapi karena dosa Kita takut dan Menyembunyikan diri kita Menutup diri kita Memenjara Diri kita Ingat Bapak ibu peristiwa Para rasul Bersama dengan Yesus Dalam suatu perjalanan Melemati air Di laut Di perahu Tiba-tiba Tengah malam Ada badai Menghantam Perahu mereka Badai yang luar biasa Perahu ini Diombang-ambing Kiri dan kanan Mereka terhempas Dan kemungkinan juga Perahu ini akan Hancur Porak-poranda Tetapi lucunya Tuhan Yesus Tidur Terlelap Bukankah seperti itu Kadang-kadang Bapak ibu Ketika masalah Datang dalam kehidupan kita Yang dirasakan Dan kita alami Adalah Tuhan tidur Tuhan tidak ditemukan Seperti malah Tuhan menyembunyikan dirinya Masalah datang Bertubi-tubi Dalam relasi kita Keluarga kita Pekerjaan kita Dalam kehidupan kita Di masyarakat Di komunitas kita Banyak segali cobaan Niat baik kita Dipertanyakan Kita ditolak Kemudian kita Merasa hilang Dan takut Kita merasa Hilang dan takut Ketika kita Melihat badai Yang besar Menghantam hidup kita Kita lupa Ternyata Ada Tuhan Yesus Bersama kita Kita terlalu Fokus Akan besarnya Badai kehidupan kita Sampai kita lupa Bahwa Tuhan Yesus Lebih besar Daripada Segala masalah kita Kita lupa Bahwa Tuhan Yesus Adalah Yang mengubah air Menjadi anggur Tuhan Yesus Adalah Allah yang berjalan Di atas air Tuhan Yesus Adalah Allah yang menghidupkan Seorang yang sudah mati Tuhan Yesus Adalah Allah yang lebih besar Daripada segala masalah kita Namun di saat Kita fokus Kita kehilangan Pijakan Kita kehilangan Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus Ternyata sedang Menguji kehidupan kita Seberapa besar Seberapa dalamnya Seberapa dewasanya Keimanan kita Dan Tuhan Yesus Mau menampakkan Kekuasanya Atas segala masalah kita Diam Tenanglah Dan badai pun Kemudian Hilang Dan lautan Menjadi tenang Kehidupan kita Menjadi tenang Bapak ibu saudara saudari Jelas Apabila kita Mengandalkan Kekuatan kita Hidup kita Meskipun kita merasa Bahwa kita ini Punya gelar yang baik Pengalaman hidup yang Luar biasa Tetapi apabila kita Terus mengandalkan Kekuatan dan hidup kita Kita gak akan Mampu memenangkan Perlawanan Pergulatan dalam Kehidupan kita Nah disini Kita mau melihat Jangan Mengandalkan Jangan berpijak Pada dirimu sendiri Ada Tuhan Yang bisa Memenangkan Bagimu Pergulatan Dalam hidupmu Serahkan Doa-doa kita Suka Duka kita Kepada Tuhan Dan biarkan Tuhan Bekerja bersama kita Andalkan Tuhan Dalam hidup kita Kesulitan Problema Pasti akan menjadi Bagian dalam hidup kita Karena itu juga Realitas dalam kehidupan Kita gak akan bisa Meminta kepada Tuhan Untuk menghentikan Badai Kita gak akan bisa Meminta kepada Tuhan Untuk menghentikan Untuk menghentikan Sengsara dalam hidup kita Ini bagian dalam Realitas hidupan kita Tapi kita bisa Meminta kepada Tuhan Tuhan Siapkan diriku Hadir bersamaku Supaya dalam segala masalah Yang akan aku hadapi Segala badai Segala penderitaan Kesulitan Aku bisa Kuat Jadi berdoalah Dan mintalah Supaya Anda Menjadi seorang yang baik Tragedi dalam kehidupan kita Ini pasti akan Mengubah kehidupan kita Tetapi jangan biarkan Tragedi ini Mendefinisikan Menentukan siapa Anda Biarkan rahmat Allah Kekuatan Allah Yang menjadi Penentu kehidupan Anda Siapa diri Anda Bukan masalah Bukan tragedi Nah Kalau bukan ketakutan Yang menjadi landasan Komitmen kita Kalau bukan ketakutan Yang menjadi Landasan Dari pemberian diri kita Lalu apa Romo? Yang harus menjadi Landasan Komitmen kita Pemberian diri kita Hidup kita secara utuh Secara penuh Mungkin dalam satu relasi Dalam pelayanan Landasannya adalah Cinta Kalau ketakutan Membuat kita Masuk ke dalam diri kita Menutupi diri kita Membuat gelembung Untuk diri kita Supaya kita bisa aman Tapi kita ternyata Terpenjara Di dalam gelembung itu Cinta adalah Suatu Tindakan di mana Kita keluar Dari diri kita Karena cinta Karena cinta memang Seperti itu Cinta adalah Keluar Dari dirinya Oleh sebab itu Mengapa Allah menciptakan Alam semesta Karena Allah Sendiri adalah Cinta itu Dan karena Allah adalah cinta Ia keluar dari dirinya Ia membagikan dirinya Ketika Allah Ketika Allah membagikan dirinya Maka terciptalah Segala sesuatu Maka hadirlah Kita Saya Dan Anda Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir disini Jadi Anda dan saya ini Adalah buah cinta Anda hadir disini Anda tercipta Bukan dari ketakutan Tetapi dari cinta Nah Oleh sebab itu Di saat Anda mulai Berfikir dan merasa Dan mengalami bahwa Anda ini tidak punya Makna dalam kehidupan Anda tidak memiliki Arti dalam kehidupan Anda tidak bisa Berbuat apa-apa Anda sampah Dan tidak berguna Anda tidak bisa Lagi mencintai Jangan lupa Anda tidak diciptakan Dari ketakutan Anda diciptakan Oleh cinta Karena cinta Untuk mencintai Cinta memberikan dirinya Apabila ketakutan Menutup dirinya Cinta memberikan dirinya Dan ketika kita Membuka diri kita Untuk mencintai Memberikan diri kita Apa yang terjadi Pasti Kita akan terluka Membuka diri kita Pasti kita akan terluka Tapi lihat cinta Yang luar biasa Di kayu salib Allah yang merentangkan Tangannya Memberikan dirinya Membiarkan dirinya Terluka Tercabik-cabik Supaya mau Mengingatkan kita Meskipun kita terluka Mencintai Memberikan diri kita Tapi lihat luka-lukanya Yang menyembuhkan kita Luka-lukanya Yang menyembuhkan Luka-luka kita Dan apabila kita Mencintai Dan kemudian terluka Kita bisa menjadi Orang-orang yang terluka Namun orang-orang Yang bisa menyembuhkan Luka-luka orang lain Lewat bulir-bulir Tuhan Yesus Luka-lukanya Cinta kita Menjadi sempurna Oleh sebab itu Mengapa Tuhan Yesus Mengatakan Jadilah terang dan garam Bagi dunia Mengapa? Karena garam Itu hadir Bukan untuk dirinya sendiri Garam itu hadir Untuk memberi rasa Kepada makanan Tidak mungkin Garam itu Memberi rasa Kepada dirinya sendiri Mengapa? Karena garam itu Sendiri adalah Pemberi rasa Begitu juga pelita Terang Pelita Tidak hadir Lampu disini Tidak hadir Untuk menerangi Dirinya sendiri Tidak Lampu disini Hadir Ada Untuk memberi terang Kepada kita Supaya kita bisa Menghargai Menikmati Betapa indahnya Warna-warni disini Betapa cakep Dan gantengnya Bapak Ibu Yang hadir disini Terima kasih kepada cahaya Karena cahaya Karena terang Tidak hadir Untuk dirinya sendiri Tetapi untuk Orang lain Dan ketika kita Membuka diri kita Kita memberikan diri kita Itulah cinta Jangan takut Untuk mencintai Jangan takut Untuk berkomitmen Jangan takut Untuk memberi diri Anda Sejauh cinta Allah yang menyilandasan Kehidupan Anda Anda tidak akan Menjadi garam Yang kehilangan Asinnya Anda tidak akan Menjadi pelita Yang kehilangan Cahayanya Karena Anda telah Mengakar Dalam kasih Allah Anda akan Tenggelam Dalam kelautan Cinta kasih Allah Dan garam yang sudah Kelangan Asinnya ini Akan Diasinkan kembali Sejauh Anda Berakar Dalam kehidupan Kasih Allah Tahun lalu Saya melihat Satu video Di Filipina Tentang Seorang Anak SMP Seorang Perempuan Anak gadis Seperti itu Yang bersama dengan Teman-temannya Ya mungkin SMP kelas Sepuluh Seperti itu Nah anak ini Bersama dengan Teman-temannya Ini dalam Mobil Sedang Menuju suatu tempat Dan anak perempuan ini Sedang memegang Rapor Nilai-nilai Karena baru saja Diumumkan Jadi akhir semester Sebelum lagi liburan Dia melambaikan Rapornya ini Dengan Penusuka cita Dan teman-temannya Beberapa dari mereka Menyorak Memberi semangat Kepada Anak perempuan ini Oke Dan juga Anak ini juga Memiliki Medali Yang digantungkan Di lehernya Jadi artinya Anak ini Pintar dan Juara Tapi anak ini Berasal dari Keluarga yang Sederhana Namun Teman-temannya ini Memberikan semangat Kepada dia Bergembira Bersama dia Dan Semakin dekat Dengan satu tempat ini Kemudian Pintu mobil Dibuka Dan ketika Mobil ini Berhenti Pintu mobil Dibuka Terlihatlah Ada seorang Pria Yang dengan Pakaian lusuh Sedang Berkeringatan Sedang Bekerja Menghadup Mencampurkan Semen Dan pasir Dan ya Sedang Ada Ya mungkin Apartemen Atau bangunan Yang sedang Dibangun Dan pria ini Salah satu Bekerja Atau tukang Bangunan itu Anak perempuan ini Turun dari mobil Kemudian langsung Memeluk pria ini Dan pria ini Adalah Ayahnya Dan menarik Sekali Bapak Ibu Reaksi dari Pria ini Ayah dari anak ini Ikut bergembira Melonjak kegirangan Karena Anaknya Putrinya Juara Berhasil Sukses Dalam studinya Sang ayah Mengorbankan dirinya Bekerja Panas terik Keringatan Mungkin Belum makan Mungkin Dengan badannya yang Gak sehat Sedikit kurus Tapi terus Bekerja Demi kesuksesan Demi keberhasilan Anaknya Dan anaknya Juga bisa Membalas kasih Dari Orang tuanya Dari ayahnya Dengan belajar Baik Dan kemudian Bisa berprestasi Buktinya Nilainya Rapornya Dan Medali Yang Ia miliki Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang dikasih Tuhan Kita Yesus Kristus Jangan takut Memberikan diri kita Secara utuh Jangan takut Untuk melayani Tuhan Jangan takut Untuk menjadi Garam dan terang Bagi dunia Kalau anda Kalau anda ingin Kedamaian Jadilah Sumber Kedamaian Kalau anda Ingin Kejujuran Jadilah orang Yang jujur Kalau anda Ingin Kebenaran Jadilah orang Yang mencintai Kebenaran Kalau anda Ingin Ada cinta kasih Di masyarakat Di negara kita Ada harmonisasi Jadilah Sumber Cinta kasih Itu Tuhan Yesus Mau kita Sebagai pengikutnya Tidak menjadi Pengikut yang Pasif Tetapi menjadi Agen Perubahan Dan Bapak Ibu Ketika anda Mencintai Ketika anda Memberikan diri anda Menjadi garam Dan terang Bagi dunia Anda Tidak akan Kehabisan Karena cinta Itu selalu Baru Dan anda Akan Diperbarui Oleh cinta Itu Terima kasih